membantu di dalam perjuangan daripada para mubalih dan mubalihoh di dalam syiar agama Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Kesaudaraan mubalih dan mubalihoh ini visi-misinya cuman satu yaitu membantu di dalam perjuangan daripada para mubalih dan mubalihoh Di dalam syiar agama Allah Dalam tanda kutip adalah Para Mubalih dan Mubaligo Yang dari pagi Sepagi-pagiannya, sesore-sore Semalam-lamanya Berjuang di dalam syiar agama Allah Mubalih dan Mubaligo yang mengajar Ngaji Yang dakwah Dari seluruh masyab Jadi kita tidak melihat di PMMI ini Dia berasal dari masyab mana Jebolan dari Pondok Pesantren mana Dia tamatan dari universe mana Dengan syarat bahwa Selagi dia Menyiarkan agama Allah Sebagai ahli sunnah wal jamaah Dan tidak bertentangan dengan NKRI Kita adalah saudara Tanda syukur kita kepada Bumi Allah tinggal di Indonesia Kita menjalankan ibadah Kita Dengan keadaan yang benar-benar Aman Damai Dan kita benar-benar dapat menjalankan ibadah Subhanallah Dengan nikmatnya Yang kedua Bahwa di PMMI ini Memiliki empat program Unggulan Di antaranya adalah Program kita Yaitu Program pendidikan Dan pelatihan dakwah Nah salah satu program pendidikan kita Kita telah membuka Program pendidikan Pondok Pesantren Terbuka Dimana Pondok Pesantren Terbuka ini adalah Disajikan Disajikan Kepada semua Ustaz dan Ustazah yang selama hari ini Mengajar Ngaji Di TPA Di Maktab-Maktab di seluruh Indonesia Nah lantas PMMI Membuatkan satu silabus Sehingga Para Ustaz dan Ustazah yang tadinya Hanya mengajar Ngaji Dan ibadah Sekarang kita tingkatkan Kita Naikkan status Akreditasinya Sehingga Yang tadinya TPA Hanya sekedar mengajar-mengaji Sekarang Sudah kita jadikan Ini merupakan Pondok Pesantren yang bersilabus Dimana di dalam Pondok Pesantren Terbuka ini Semua Anak didik Kita Diajarkan Berbagai macam Pendidikan Dengan level pendidikannya Apakah itu TK SD SMP Maupun SMA Tujuan akhir Daripada Pondok Pesantren Terbuka adalah Para santri nantinya Dididik untuk menjadi pendakwah Penyampai agama kembali Dari apa yang dia Dapatkan selama pendidikan Di Pondok Pesantren ini Dan Pondok Pesantren ini terbuka Dimana saja Dapat dilakukan Apakah Di Madrasah Apakah Di TPR-TPK Apakah Di Rumah-rumah Para ustadat-ustadat yang selama hari ini Sudah mengajarkan Sabililahnya untuk Mendidik anak-anak Di lingkungannya Apakah